selamat menikmati terhadap Tuhan Maha Kuasa, hari ini kita dapat bertemu khususnya dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan Bapak Menteri Kesehatan dibakil oleh para P2JK kemudian Ketua DJSN dibakil oleh anggota DJSN Ibu Ina dan Rob Budi, terima kasih yang hadir pada pagi hari untuk narasumber kami ingin menyampaikan sedikit saja dalam sambutan ini karena juga dalam paparan, intinya ada serial diskusi suaranya tidak ada pak suaranya kenapa? halo? kenapa suaranya? dengar kok saya dengar pak dengar dengar suaranya jadi diskusi ini ada serialnya jadi beberapa hal akan disampaikan disini saya sebagai pengantar jadi selama lima minggu berturut-turut ini ada kegiatan yang dilakukan minggu ini mengenal sistem dan tata kelola JKN minggu depan untuk serta yang hadir juga kami harapkan dapat bergabung cara tentang fraud penjagaan dan penanggulangannya kemudian minggu ketiga setelah ini adalah webinar tentang teknologi informasi untuk penjagaan fraud dan penelitian kesehatan kemudian yang keempat good governance dalam penyelenggaraan JKN kemudian minggu kelima ini bagus judulnya ini BPJS kesehatan yang dirindu dan digugat ini yang kegiatan kerjasamaan perhubungan lembaga dan kehumasan BPJS kesehatan sekali lagi ini intinya adalah kita ingin semakin mensosialisasikan ke masyarakat tentang apa itu program JKN khususnya hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat karena banyak sekali sebetulnya yang mengaku ahli jaminan sosial dan untuk itu kami perlu menyampaikan fakta-fakta yang kami lakukan kerjakan selama 6,5 tahun ini dan untuk itu tentu semuanya akan sangat tergantung dari aktor-aktor yang terlibat di dalam program ini karena multi-stakeholder dan kalau kita melihat kaitannya dengan tata kelola yang akan kita bahas di sini tentu nanti akan sangat menarik karena ada senara sumber Bu Ina yang sangat memahami tentang tata kelola apakah kita akan bicara tata kelola dalam konteks organisasi BPJS atau tata kelola yang lebih luas lagi tata kelola program JKN sebagai penutup pembuka ini memang ada pepatah tidak kenal maka tak sayang karena itu untuk memperkenalkan dan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem dan tata kelola program ini BPJS Kesehatan menyelamatkan webinar yang tadi saya akan disampaikan dengan tema mengenal sistem dan tata kelola program JKN diharapkan sekali lagi masyarakat semakin mengenal dan memahaminya semua sekali lagi terima kasih kepada alas sumber yang hadir pada pagi hari ini nanti bersama-sama kita berdiskusi juga dengan para partisipan yang itu akan banyak hal yang ditanyakan yang dapat kami sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa merida upaya kita dengan resmi webinar ini kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini borongan sambutan sekaligus narasumber masih makmum aja diatur oleh moderator tapi saya pengen tahu dulu ini komputer ini dimana kameranya yang ini yang ini kameranya baik saya harus lihat kamera biar sadar kamera tentang tata tolong share screennya ditampilkan baik izinkan kami dalam waktu 10.15 ini untuk yang sudah mengetahui merefresh kembali tapi untuk yang belum mengetahui atau pernah mengetahui tapi kemudian lupa terkait dengan data kelola yang ada di program JKN slide berikut tolong slide nah ada tiga hal yang kami sampaikan disini bagaimana sesungguh dampak positif program JKN Kartu Indonesia Sehat ini kemudian BPJS Kesehatan bersih dan melayani dan harapan publik terhadap program ini slide berikut lanjut nah ini yang ingin kami sampaikan tentunya secara umum terlebih dahulu dampak program ini tentu nanti beberapa di antara nangasumber punya juga beberapa hal terkait dengan program ini kami menggunakan memang apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang yang melakukan kajian bagaimana sesungguh dampak program ini bukan hanya dalam kesehatan selama ini kita bicara program ini terdampak terhadap kesehatan betul kalau itu tapi kemudian hal lain harus kita lihat juga sehingga program jaminan sosial ini memiliki multi-flyer efek yang luar biasa jadi pertama kalau kita lihat dari sekian ratus kalau dikatakan program pemerintah dengan dana yang ribuan triliun yang mengintervensi tentang penurunan ketimpangan kemiskinan dan lain-lain nah ini kemudian kita melihat dari kalau kita menggunakan koeficien rasio gini dalam menurunkan apa namanya timpangan itu ternyata kontribusi program JKN ini dari ratusan program pemerintah mengintervensi untuk menurunkan ketimpangan itu kontribusi sangat besar sebetulnya kalau kita bandingkan hampir 13-14% angka 2015-2016 ini saat ini kita sedang hitung ulang lagi berapa kontribusinya kemudian yang pasti pelindung finansial keluarga menjaga kemiskinan out of pocket menurun nanti ada angkanya kita lihat yang selama ini memang kita bicarakan tentang dampak kesehatan pasti ada pemulihan kesehatan kalau kesehatan pulih orang menjadi lebih produktif artinya kalau usia sekolah dia sekolahnya pendidikannya terus berjalan kalau dia produktif usia bekerja yang bertambah sehingga program ini dalam outcome kesehatan yang selalu kita gunakan bahwa keberhasilan pemulihan kesehatan adalah penambahan usia harapan hidup ini berkontribusi 0,31 tahun artinya setiap penambahan 1% dengan demikian kalau kita bicara human capital dalam definisi orang lahir 0,18 tahun tetap sekolah dan umurnya panjang ini kontribusinya sangat sangat besar kemudian kontribusi pertumbuhan ekonomi tentu ada multi layer effect di sini yang bisa kita lihat dalam program ini yaitu kaitannya dengan rantai distribusi berbagai komponen yang menunjang tentu rumah sakit salah satunya tapi kan di belakang itu kita bicara tentang bagaimana rantai distribusi obat misalnya atau kemudian ada multi layer effect yang dihitung oleh teman-teman fakultas ekonomi itu bagaimana peningkatan energi dihitung artinya selama ini kapasitas rumah sakit kemanfaatan energinya tidak optimal jadi optimal belum lagi kalau bicara simpel yang selesai saya sampaikan dapur rumah sakit artinya beberapa banyak telur kemudian yang direbus setiap pagi untuk sarapan pasien yang ini menggerakkan sektor pertanakan tidak-kira seperti itu next slide slide berikutnya tolong nah ini ya mudah nah ini ini gambaran paling simpel tadi kalau kita melihat gini rasio kita itu kalau angka kita ambil saja sejak tahun 2012 itu kan 0,4 terus itu 0,4 ini kan angka yang rawan sebetulnya baru di tahun 2016 angka psikologis 0,4 nya turun menjadi 0,39 memang kelihatan kecil ya dari turun 0,41 menjadi 0,39 apalagi kemudian di akhir tahun 2018 0,38 misalnya 0,02 0,03 tapi dari angka 0,02 itu ternyata kontribusi program ini hampir 15% dari semua program yang mengintervensi menurunkan ketimpangan karena kita ingin sekali sebetulnya kalau kita bicara tentang kejateraan itu kan karena tidak terlalu gapnya tidak terlalu lebar antara yang yang miskin dan yang kaya sehingga secara sosial ini ada research dari International Social Structure Association kalau gini rasio ini kemudian menyempit itu proksi untuk terjadinya social cohesion kohesi sosialnya semakin baik jadi negara itu semakin solid tidak terjadi kesemburan sosial kemudian saya lihat slide-nya tolong slide-nya nomor 5 nah ini kemudian kalau melihat memang ini tidak langsung kalau diagram di atas ini menggambarkan tentang tadi out of pocket yang menurun disini kita lihat kalau 2013 sebelum ada program JKN kita ada poverty line itu kalau kita bicara tentang masyarakat yang baik yang mendekati garis kemiskinan atau yang memang penghasilnya yang tinggi itu kemudian kalau sakit keluar uang kalau lihat seperti yang turun-turun kayak janggut itu ada yang jatuh sampai ke garis kemiskinan karena memang harus keluar uang banyak untuk untuk biaya berobat sedangkan 2016 kita lihat itu makin sedikit yang kemudian yang jatuh ke poverty line jadi program ini nyata memang mencegah orang jatuh miskin dan orang yang sudah miskin tidak terpuruk di dalam baik slide berikut baik kalau kita lihat slide berikut ini bagaimana sesungguhnya dampak terjadi itu karena adanya pemanfaatan yang sangat diperlukan masyarakat jadi kalau kita melihat angka pemanfaatan tadi sesungguhnya sejam yang terlambat program ini sudah melayani sekitar 40 ribu orang sehari itu program ini pemanfaatannya 765 ribu orang 800 ribu di hari kalender itu kemudian kalau kita lihat bicara tentang dampak ekonomi rantainya tentu kita melihat berapa banyak fasilitas yang bekerja slide berikutnya next kami masuk tentang tata kelola memang isu publik ini adalah tentang tata kelola ini apakah tata kelola BPJS atau tata kelola jika kemudian lanjut slide berikutnya nah ini kami tegaskan dulu di sini memang ada isu yang selalu berkembang di masyarakat bahwa tata kelola BPJS tidak punya tata kelola jadi ada juga karena baru terbit perpres GG tahun apa namanya akhir tahun lalu tahun ini kemudian terkesan bahwa BPJS tidak punya tata kelola sebenarnya BPJS ini adalah ex-BUMN yang pada saat itu memang soal tata kelola itu menjadi isu penting di Bantuan Usaha di negara good governance masih good corporate governance good corporate governance ini kemudian dilanjutkan artinya dengan etikat sendiri kami sebagai direksi waktu itu untuk meneruskan pola tentang bagaimana kontrol internal kami terhadap perasaan good governance sehingga tahun 2014 pada saat program ini juga langsung berjalan langsung diterbitkanlah pedoman tentang tata kelola yang pedoman itu sendiri kemudian pada saat awal BPJS langsung mengadopsi prinsip-prinsip dari International Social Security Association jadi kalau good governance dulu pada saat BUMN hanya 5 tarif transparan akuntabilitas dan responsibility independent dan fairness ini langsung ditambahkan dalam pelaksanaan jamin sosial ini dengan 3 dynamic predictive dan participation nah ini terus berlanjut jadi skor GG ini di-assess setiap tahun oleh pihak ketiga jamin ini BPKP nah dari ini kemudian BPJS sendiri mendorong kalau bisa untuk penguatan tentang tata kelola suaranya Pak Dirut maaf itu suaranya mute suara Pak Dirut mungkin mencet mute kali Pak saya nggak ngapa-ngapain loh jatuh tangan saya disini aja nih jadi tertuduh saya pagi jadi sekali lagi soal tata kelola saya ulang kalau gitu saya takut nggak nyampe mesejnya BPJS sejak terbentuk itu komit untuk melaksanakan tata kelola yang baik karena apa sebagai ex-BUMN sudah menjalankan lama kemudian pada BPJS langsung membuat pedoman tata kelola karena tata kelola ini lebih pada kepentingan internal kami jajaran manajemen memastikan kami bekerja benar ada kontrolnya jadi set kontrol dibuat pada saat masih BUMN tata kelola itu prinsipnya hanya lima good governance waktu itu itu tarif transparan accountable responsible independency dan fairness tapi kemudian pada saat penyusunan 2012 tata kelola ini masukkanlah tiga yang berasal dari International Social Security Association yang benar-benar sosial kita yang benchmarknya global yaitu masalah predictive dynamic dan participation kemudian dalam prosesnya kita mendorong agar tata kelola ini menjadi regulasi yang resmi diterbitkan pemerintah sehingga muncullah yang baru diterbitkan jadi jangan yang terkesan bahwa selama ini BPJS karena setiap tahun juga tata kelola ini diakses oleh pihak ketiga dalam hal ini kita selalu minta BPKP ini gambaran tentang tata kelola BPJS kesehatan next slide jadi ada jadi kalau bicara tata kelola BPJS kesehatan terakhir kita predikatnya baik dan sangat baik yang sangat baik itu diases oleh BPKP kemudian kita juga menjaga sekali wajar tanpa modifikasi atau wajar tanpa penjualian dalam dulu dalam setiap audit oleh akuntan publik terkait keuangan dan beberapa hal lain yang terkait buah dari tata kelola yang baik misalnya ada penghargaan inovasi terbaik untuk ISA regional Asia Pasifik pertama kali dalam sejarah ada satu institusi yang menerima sembilan penghargaan sekaligus pada waktu yang sama kemudian internal berapa inovasi kita selalu masuk dalam inovasi di kementerian N4A setiap tahun dilombakan antar kementerian seluruh kementerian lembaga bupati gubernur kita masuk ke 45 dan seterusnya sampai komitmen kita untuk KPK saat berikutnya untuk pengelolaan ini sedikit kasih nanti dalam minggu ke depan yang akan secara khusus bicara tentang tata kelola IT karena bagaimanapun juga sekarang ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan semua hal historisnya tercatat dalam IT sistem kita hanya membayangkan saja tidak mungkin kita mengelola peserta yang saat ini 223 juta tersebar di berbagai pulau di Indonesia kemudian kalau kita tidak melakukan pendekatan IT sistem yang kuat dan IT sistem yang kuat ini juga kalau kita lihat di sini kalau lihat kotak warna biru muda itu yang ada kotak kepesertaan kemudian manfaat yang diberikan kotak warna hijau keuangan kotak warna kuning ini semuanya terintegrasi pesertaan ini terintegrasi dengan Dukcapil datanya dengan Kemensos kemudian dengan BKN Badan Kegawaian dan bagaimana juga link langsung sistem fedika kita ke rumah sakit untuk memastikan peserta tidak aktif kemudian kalau kita bicara tentang berbagai aplikasi yang kalau di dalam yang hadir diskusi ini teman-teman dari rumah sakit bagaimana sistem kita kita bangun membuat sistem yang link antara V-Claim V-Dika kemudian bagaimana kita melakukan verifikasi secara digital secara elektronik belum lagi di di FKTP teman-teman sangat familiar dengan aplikasi P-Care primary care yang link langsung dengan rumah sakit lewat Hafiz Health Facilities Information System belum lagi kita bicara tentang adanya mobile JKN yang memberikan fasilitas kepada peserta untuk meregistrasi online ke FKTP sehingga mereka tahu jam berapa mesti hadir kita juga sedang membangun saat ini sudah berjalan di beberapa tempat di rumah sakit link antara informasi rumah sakit display tempat tidur rumah sakit langsung bisa dibaca publik termasuk juga terima kasih versi yang mendukung tentang adanya keterbukaan informasi jadwal operasi ini penting karena isu yang selama ini masyarakat tentu isu pelayanan mereka ngantri pengen tahu kapan ngantrinya kapan dilayani lagi kalau kita bicara payment service service tentang keuangan industri keuangan ini luar biasa sebetulnya bagaimana kita mengkonek seluruh sistem dan informasi yang terkait dengan keuangan kita dengan berbagai lembaga baik itu perbank pengenanggara keuangan bank maupun non-bank hampir 700 ribu sebenarnya titik komunikasi kita dengan berbagai provider keuangan PPOB yang yang sangat penting dalam men-support collecting iuran kita slide berikut next baik jadi kalau kita bicara lebih dalam lagi karena biasanya terkaitan tata kelola ini sorotan terhadap BPJS adalah bagaimana BPJS mengatasi fraud karena isunya bahwa tidak boleh naik iuran karena sebetulnya kalau fraud diatasi iuran tidak perlu naik kami sampaikan bahwa BPKP sekali lagi menginformasikan sudah melakukan audit tujuan tertentu atau audit investigasi full audit seluruh rumah sakit teman-teman rumah sakit pasti waktu itu kurang nyaman juga karena BPKP datang dan meriksa semua berkas FKTP boleh dikatakan hampir seluruhnya kecuali mungkin kursus mas yang di remote area semua dicek diperiksa seluruh peserta pesertaan terkait dengan perusahaan yang terdaftar yang kemudian mendaftar peserta sebagian kemudian tidak mendaftarkan gaji dengan benar semuanya dicek satu per satu oleh BPKP nah ini kemudian menjadi dasar sehingga pemerintah firm kuat pada kesimpulan akhir bahwa ternyata kalaupun semua yang ditemukan BPKP itu dinolkan misalnya ada fraud fraudnya kurang dari 1% sebenarnya ditemukan oleh BPKP kalaupun fraudnya buat 0% walaupun itu tidak mungkin kemudian kalaupun semua ketentuan regulasi diikuti salah satu isu adalah kelas rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar harusnya kelasnya kelas C tapi dibuat kelas B oleh beberapa pemerintah daerah setempat kemudian ketiga soal kolektabilitas kalau seluruh peserta membayar penuh itu semuanya optimal tetap ada tetap ada defisit itu yang kemudian pemerintah menyimpulkan bahwa persoalan defisit ini ada persoalan iuran yang belum sesuai dengan hitung aktuaria disitulah sebetulnya mulai menggulirkan tentang penyesuaian iuran terhadap hitung aktuaria yang sesungguhnya berdasarkan audit BPKP ini tentu harus ada perbaikan terhadap hasil-hasil yang menemukan BPKP kemudian mengapa BPKP menemukan fraud itu tidak sampai 1% kemarin NHS National Health Service ke kantor BPJS 1-2 bulan lalu mereka menyampaikan di Inggris pun fraudnya masih sekitar 3% kita sebetulnya tidak ingin membandingkan tapi kita terus berupaya mungkin ada yang belum terdeteksi di sini tapi kita harus ketat jadi kalau kita melihat sistem tata kelola BPJS terkait pencegahan kecurangan atau fraud detection sistem kita ini ada sebetulnya ada 4 lapis tentu yang rutin adalah 3 lapis lapis pertama pemeriksaan praklaim arti semua berkas yang masuk ke kantor cabang itu pasti diperiksa ketat oleh teman-teman tahun ini kita bisa mengembalikan dalam rangka mencegah efisiensi untuk tidak diteruskan ada sekitar 8,8 triliun tentu dari ini ada yang balik lagi yang diperbaiki tapi sudah mencegah di awal yang sampai ada 8,8 triliun klaim ini ternyata tidak sesuai ketentuan berkasnya kemudian yang kedua kalaupun berkas masuk dan sudah dianggap bersih ada efisiensi hasil verifikasi jadi kita ada verifikasi digital klaim ada logic yang kemudian ada rulenya ada filtrasinya terima kasih Bu Yanni sama-sama terus menyusun memperbaharui logik logik ini sehingga mana yang potensi upcoding mana yang potensi-potensi yang dalam coding sistemnya tidak sesuai itu langsung mental berdasarkan logik-logik yang dibangun oleh elektronik sistem ini walaupun ini terus berkembang terus berkembang terus kita perbaiki kemudian itu menghemat hampir 1,3 triliun kemudian setelah itu pun setelah diverifikasi ada evaluasi fase verifikasi itu juga ditemukan kembali tahun 2019 400 miliaran jadi kalau kita bicara menyelamatkan uang negara dari potensi membayar yang tidak seharusnya di tahun 2019 BPJS itu 10,5 triliun tentu setelah itu ada lagi audit pengawasan internal kami memastikan bahwa petugas kami juga bekerja benar dan mengecek lagi apakah ada yang masih tersisa nah hasil ini kemudian setelah itu BPKP, BPK turun mengecek lagi jadi inilah yang dilakukan dalam fraud detection system tidak mungkin zero fraud tapi kita harus berupaya kuat jangan sampai nanti isu yang menyatakan bahwa fraud begitu besar itu kemudian membuat program ini menjadi distrust bukan hanya distrust kepada BPJS tapi distrust juga ke sistem kesehatan kita secara keseluruhan kami juga berterima kasih kepada teman-teman rumah sakit tenaga kesehatan bahwa ternyata kita tidak seburuk yang dibayangkan dalam konteks etika moral pelayanan kita kalau melihat apa yang diaporkan oleh BPKP ini slide berikut nah ini menarik artinya yang kedua isunya adalah taklola apakah persoalan kita kemudian selama ini ditata kelola program JKN-nya kalau kita bicara tentang JKN sebagai ekosistem kita tentu bicara multi-actors di sini stakeholders begitu banyak yang kait-mengkait tentunya dalam pelayanan ada kluster pelayanan ada fasilitas kesehatan organisasi profesi asosiasi profesi perumah sakitan itu kluster kluster keuangan tentu ada embaga keuangan kluster pemerintahan yang semuanya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebetulnya dalam membangun tata kelola yang baik dalam program JKN tentu ada kluster pengawasan nah kalau kita melihat ini detik berita kemarin KPK menyebut sekretaris negara minta tiga kementerian menindaklanjuti artinya kita bicara ini adalah perbaikan tata kelola program JKN dan tentu BPJS akan sangat terus berkepentingan bersama-sama menyelesaikan ini misalnya rekomendasi KPK kalau kita lihat satu-satu misalnya pemerintah KPK minta Sekio Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan PNPK terima kasih Bu Yanni sampai hari ini progresnya luar biasa penyelesaian ini KPK melihat mesti ini terus dioptimalkan kemudian melakukan penentipan rumah sakit kelas rumah sakit artinya ini akan tata kelola yang terkait dengan bagaimana PEMDA menerbitkan memang keputusan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan misalnya kemudian mengimplementasikan kebijakan urun biaya copayment nah ini juga harus kita bicarakan dengan stakeholders utama peserta atau masyarakat harus siap untuk kemudian adanya urun biaya kebijakan pembatasan manfaat atau yang kemarin kebutuhan dasar kesehatan bagaimana sebuah kebutuhan dasar kesehatan kemudian bisa masuk dalam kriteria yang kemarin Pak Menkes sebutkan ada 6 kriteria kemudian bagaimana penyakit katastropik yang diagap menjadi salah satu beban biaya besar ini bisa kita manage dengan baik kemudian mengakselerasi implementasi kebijakan seubi dengan asuransi kesehatan swasta dan yang terakhir juga rekomendasinya adalah terkait tunggakan iuran KPK merekomendasikan pemerintah mengaitkan dengan kewajiban bayi iuran dengan pelayanan publik nah ini wacana yang terus kita kembangkan tapi resistensi publik juga sangat tinggi kalau kita langsung menerapkan ini dengan sungguh-sungguh misalnya tidak dapat memperpanjang STNK tidak bisa melakukan transaksi perbankan apabila sistem IT kami disambungkan dengan perbankan dan kemudian disitu muncul banyak warning bahwa yang bersangkutan sedang yang belum bayar iuran tapi hal-hal ini direkomendasikan KPK slide berikut nah jadi di dalam PPRS tempat yang terkait penyusuhan iuran yang baru terbit kemarin dan masih ramai sampai sekarang memang ada satu pesan khusus sebetulnya dalam PPRS itu perbaikan tata kelola sistem layanan jadi yang disorot itu sebetulnya tata kelola itu lebih ke arah bagaimana tata kelola JKN bisa kita perbaiki bersama berkait dengan memastikan kebutuhan dasar kesehatan dan altinap kemudian peningkatan tata kelola jaminan kesehatan itu sendiri BPJS sendiri akan berkomitmen terus untuk memperbaiki tata kelola internalnya saat berikut terakhir ini sudah hampir mendekati terakhir next harapan publik tentu kalau kita bicara harapan publik apapun yang dilakukan mau tata kelola BPJS kesehatan di assessment oleh BPKP nilainya sangat baik kemudian dari sisi audit oleh kantor akuntan publik kemudian wajar tanpa pengecualian audit kinerja oleh BPK ada perbaikan rekomendasi perbaikan dilakukan publik itu simple kami dilayani baik tidak ngantri kemudian tidak dilempar lempar dan seterusnya nah ini yang keluhan peserta yang harus kita sama-sama cari jalan keluarnya kami terima kasih DGSN sebagai salah satu lembaga pengawas yang melakukan monitoring evaluasi kemarin yang sudah berkirim formula tentang kinerja kami di 2019 kami sudah simulasi assessment ternyata angkanya terima kasih cukup baik kami lebih dari yang ditarget ini contoh saja formula terkait dengan perspektif pelanggan jadi angkanya menuhi target tapi kami tentu tidak akan berpuas pada soal ini karena continuous improvement nya justru bagaimana dua hal yang menjadi tahun tema kami tahun ini tahun kepuasan peserta dan tahun peningkatan layanan seiring dengan penyesuaian iuran demikian dapat kami sampaikan slide berikutnya terkait dengan tata kelola BPJS Kesehatan yang juga kemudian kami lebar sedikit diskusinya dengan tata kelola JKN secara keseluruhan demikian mohon maaf sekali lagi atas situasi yang kurang nyaman karena persoalan teknis itu tuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Dirut atas presentasinya agak mohon luar dikit ya mohon maaf jadi selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kalsum Komaryani Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan silakan Ibu 15 menit waktunya Ibu Yani iya terima kasih tapi tapi saya belum diperkenankan oleh host ini untuk sebentar ya suaranya terdengar terdengar ya videonya di stop oleh hostnya videonya tolong dinyalain ini juga mohon file-nya untuk save file dari Vanitya yang PPJK ya yang PPJK ya ini juga sama ini ada mungkin beberapa hari sedang trouble jadi saya pakai oke ya terima kasih yang terhormat Pak Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua melanjutkan diskusi kita tentang JKN. Saya diberi judul dimintakan untuk membawakan posisi dan peran Kemenkes dalam program JKN. Pertama-tama juga mohon maaf Pak Sekjen tiba-tiba berhalangannya. Ini baru kira-kira jam 8 saya dikasih tahu untuk menggantikan beliau. Baiklah, mohon slide-nya. Next slide. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Birut tentang program JKN. Apakah slide-nya sudah bisa dijalankan? Ya, ini mengingatkan kembali aktor-aktor di dalam program JKN ataupun unsur-unsur ya. Jadi memang JKN ini bisa berhasil tentunya kalau semua unsur ini bisa bermain atau berperan dengan baik. Jadi sebetulnya ini seperti orkestra ya. di dalam JKN ini siapa konduktornya pastinya ya presiden kita ya. Jadi yang terlihat dalam slide ini ada tiga unsur yang berinteraksi ya secara langsung. Sebetulnya adalah antara peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS kesehatan. Karena peserta adalah yang membayar iuran atau dibayari iurannya, lalu peserta ini yang memang akan memanfaatkan program JKN, yaitu mengakses pelayanan kesehatan. Yang tentunya pelayanan kesehatan ini diberikan oleh fasilitas kesehatan. Segitiga ini memang sangat terkenal ya dimanapun ya. Dan di mana posisi dari Kemenkes, Kemenkes ini memang salah satu dari regulator ya. Tadi di slide 13-nya Pak Dirut, itu disebutkan berbagai kementerian ya. Menjaga atau mengawal program JKN ini dari Kemenkes, KemenQ, KemenSOS, Kemen Dageri, dan yang lainnya, mungkin BJSN, BPJS juga. Untuk Kemenkes tentunya fokusnya lebih mengawal dari sisi pelayanan kesehatan. Mohon slide-nya. Mungkin saya tidak memakan waktu terlalu lama ya. Saya hanya mengacu kepada regulasi yang ada ya. Karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN, memang tidak ada setetit amanat kepada Menteri Kesehatan ya. Dari Undang-Undang pastinya dituduhkan ke peraturan pemerintah atau peraturan presiden ya. Tapi di dalam peraturan pemerintah, yaitu nomor 101 tahun 2012 yang sudah direvisi satu kali menjadi PP76 tahun 2015, ini tentang penerima bantuan iuran ya, dalam JKN. Tugas dari Menteri Kesehatan sangat jelas, yaitu mendaftarkan peserta PBI ke BPJS Kesehatan, lalu menganggarkan setiap tahun dana iurannya, dan tentunya membayarkan ya. Karena sudah pegang anggarannya ya harus dibayarkan. Jadi bisa terlihat ya di dalam pasal 7 dan pasal 10 ayat 2 di PP101. Memang untuk kepesertaan PBI ini ada tiga institusi yang mengelola ya. Mulai yang pertama adalah Kemen Sos yang melakukan pendataan, updating data ya, dan menetapkan dari peserta PBI. Lalu Kemen Kesehatan ini menerima data tersebut untuk didaftarkan kepada BPJS, dan sekaligus membayar iurannya. Saat ini jumlah PBI yang dianggarkan dan dibayari adalah 96,8 juta jiwa. Tapi setiap bulan ini akan fluktuatif sesuai hasil pendataan ataupun revisi, updating data dari Kemen Sos. Tapi kami setiap bulan juga berkoordinasi ya antara Kemen Sos, Kemen Kesehatan di deputi kepesertaan ya. Memang ini tidak mudah mengelola data PBI, karena sumbernya adalah dari daerah juga ya. Nah ini bagaimana Kemen Sos melakukan validasi ini memang menjadi penting ya. Tetapi Kemen Kes dan BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mengintervensi data PBI ini. Dan sampai saat ini memang data PBI masih menjadi persoalan tentang validitasnya ini ya. Slide berikutnya, mohon slide-nya. Regulasi kedua yang mengatur Kementerian Kesehatan adalah tentunya Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Ini tentang jaringan kesehatan yang mengatur A sampai Z, aspek-aspek penyelenggaraan jaringan kesehatan. Kalau dilihat amanat di PPS ini memang lebih banyak pengelolaan pada prosedur pelayanan kesehatan dan lain-lain ya, termasuk jenis-jenis pelayanan. Jadi kami mengintetarisir hal-hal yang harus diatur oleh Menteri Kesehatan, yaitu tentang pelayanan screening ya. Ini memang juga dibahas bersama-sama dengan BPJS ya. Lalu pelayanan kesehatan lainnya hasil dari HTA. Tadi disampaikan oleh Pak Dirut. Health Technology Assessment atau kita terjemahkan menjadi penilaian teknologi kesehatan. Jadi di dalam Kementerian Kesehatan memang ada tim ya yang melakukan kajian-kajian. Salah satu anggotanya juga Pro Kudi ya. Untuk menilai kos efektivitas dari obat, alat kesehatan, dan lainnya ya. Dan kalau memang terbukti kos efektif, Menteri Kesehatan ini bisa mengajukan untuk masuk benefit ya. Lalu hal lainnya tentang gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri. Nah ini juga harus diatur siap apa saja ya. Lalu tentang pelayanan-pelayanan di fase kestingkat pertama, rujukan dan rujuk balik ya. Tentang pengembangan pelayanan kesehatan, ini sebetulnya amanat dalam undang-undang ya, kepada BPJS. BPJS bisa dilakukan oleh BPJS. Hanya penetapannya saja oleh Menteri Kesehatan ya. Lalu penetapan obat-obat yang digunakan di dalam program JKN. Ini dikenal dengan PORMAS, Formularium Nasional Obat JKN. Lalu juga penetapan harga obat yang digunakan dalam JKN, tapi tidak ada di dalam IKATALOG. Sebagian besar obat-obat PORMAS ini sebetulnya ada di dalam IKATALOG. Hanya ada beberapa yang tidak ada. Nah itu harganya oleh Kemenkes lah yang menetapkan. Kriteria gawat darurat, lalu persyaratan-persyaratan ini juga sebetulnya diatur ya, dari Kementerian Kesehatan, nanti yang akan digunakan oleh BPJS melakukan kredensialing sebelum bekerja sama dengan FASIR Sehatan. Mohon slide berikutnya. Nah selain tadi ada juga amanat PORMAS ini bahwa Kemenkes harus menetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan cost sharing atau urubiaya. Saat ini sebetulnya sudah ada Permenkes 51 tahun 2018. 2018 ini adalah Permenkes untuk melakukan tata cara penetapan jenis pelayanan kesehatan yang akan dikenakan urubiaya. Tapi nanti harus diikuti dengan keputusan menti kesehatan tentang jenis-jenis pelayanannya yang akan dikenakan urubiaya. Tahun 2019 itu sudah ada proses-proses untuk memilih jenis pelayanan kesehatan yang akan dikenakan urubiaya. Namun pada fase uji publik dengan lembaga konsumen, dengan badan perlindungan konsumen negara, ataupun juga dengan versi, dengan asosiasi fasilitas kesehatan, masih belum ada kesepakatan. Ini jadi memang belum diterbitkan Kemenkes ini. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi dari KPK. Kami akan terus berproses agar nanti disepakati jenis pelayanan kesehatan apa yang akan dikenakan urubiaya. Lalu tentang penilaian teknologi kesehatan, ini juga menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan, termasuk kendali biaya dan kendali mutu. Yang lainnya adalah mengenai bagaimana jika ada sengketa antara peserta dengan fasilitas, antara fasilitas dengan BPJS, peserta dengan BPJS dan sebagainya, dalam penyelenggaraan jenis pelayanan kesehatan ini ada namanya mekanisme pertimbangan klinis. Ini adalah dibentuk oleh Kemenkes. Terakhir juga mengenai amanat peraturan pencegahan dan penanganan kecurangan yang tadi menjadi concern kita semua agar di dalam pelaksanaan CKN ini kita dijauhkan dari hal-hal tentang kecurangan ini yang tentunya akan merugikan keuangan di BPJS sehingga pengeluaran BPJS meningkat tapi hanya untuk hal-hal yang sifatnya kecurangan, yang tidak perlu. Mungkin pada pelayanan-pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan atau unnecessary services. Slide berikutnya. Ini hanya penjelasan, jadi dari amanat-amanat yang ada di Perpres, Kemenkes ini membentuk berbagai tim yang mendukung dan mengawal penyelenggaraan CKN ada Komite Formularium Nasional itu tentang obat atau konas dibentuk oleh NEMKES anggotanya tapi bukan dari kementerian saja ya banyak dari akademisi, praktisi, dan lain-lain. Selain itu juga, mohon sebelumnya ada Komite Penilaian Teknologi Kesehatan ini sama ya, anggotanya ini berbagai kalangan, berbagai stakeholders, harapannya, dan juga Dewan Pertimbangan Klinis ya. Harapannya agar tim ini bisa bekerja independen dan ini sangat diperlukan untuk penyelenggaraan CKN. Untuk Kornas itu bekerja dua tahun sekali memperbaharui daftar obat yang ada di dalam CKN. Komisi Penilaian Teknologi Kesehatan ini juga sampai saat ini sudah banyak kajian yang sudah dilakukan, lebih dari sepuluh barangkali ya. Dan hasil dari kajian ini memang akan diimplementasikan menjadi kebijakan yaitu di dalam Kornas-nya ya. Jika Komite Penilaian Teknologi Kesehatan menyatakan dari hasil studinya obat tersebut tidak cost-effective, artinya dari sisi efektivitas oke, tapi dari sisi efek klinisnya oke. Tapi dari sisi kajian ekonominya ternyata sangat tidak cost-effective ya. Sehingga obat ini cenderung untuk direkomendasikan, tidak digunakan di dalam program CKN ya. Lalu untuk pertimbangan klinis juga berbagai masalah, kasus sudah ditangani ya. Nah, yang lainnya adalah tim tarif. Nah, ini juga bekerja secara rutin untuk mengupdate costing dari tarif ya. Memang sepanjang penyelenggaraan JKN baru satu kali ada perubahan besaran tarif ya. Ini kembali lagi karena situasi keuangan dana DCS masih belum surplus, sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti itu perlu dijaga ya, agar tidak menambah defisit. Tim penjagaan dan penanganan fraud ini sudah menghasilkan ya, berbagai pedoman ya. Khususnya pada Permenkes ya, tentang penjagaan dan penanganan fraud. Ini hasil kerjasama tiga institusi, Permenkes, KPK, dan BBJS Kesehatan. Lalu juga kami membentuk monitoring dan evaluasi. Jadi, slide berikutnya mungkin terakhir ya. Jadi, selain amanat yang ada di dalam perpes tersebut, memang kami sangat concern ya untuk hal-hal agar penyelenggaraan JKN ini bisa berjalan optimal. Selain artinya kewenangan mengoperasikan atau mengelola program JKN ini ada di BBJS ya, memang Permenkes pun selain fungsinya membuat peraturan-peraturan atau sebagai regulator, kami juga mensupport ya pada hal-hal atau peran-peran pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. Jadi, ada unit di Kemenkes melalui birokomunikasi tentunya juga akan mendukung, memberikan belas ataupun informasi-informasi ya tentang JKN ya. Jadi, tidak hanya peran di BBJS saja, kita juga mendukung. Juga kalau ada pengaduan ya. Pengaduan itu bisa datang ke kami, ke Kemenkes ya, dan kami tangani ya. berbagai media ataupun modalitas ya, melalui hotline-nya Kemenkes, yaitu Halo Kemenkes 15567, dan nomor telefon, SMS, dan lainnya. Ini tentunya untuk bagaimana respons pemerintah ya, terhadap seluruhan-seluruhan dari peserta ini harus ditangkapi dengan baik dan cepat. Tidak harus kita kirim ke BBJS dan sebagainya. Lalu penyelesaian Dewan Pertimbangan Klinis, ini juga sangat penting ya, karena tidak semua layanan dalam JKN ini tentunya mulus ya, pasti akan ada songketa-songketa dan ini ditangani melalui mekanisme pertimbangan klinis yang sebetulnya di setiap tim pertimbangan klinis ini terdiri dari profesi ya, dari ID dan Dinas Kesehatannya. jika di tingkat provinsi tidak bisa diselesaikan, kasus ini bisa dinaikkan ya, dikirim ke tingkat pusat, yaitu di Dewan Pertimbangan Klinis. Lalu mengenai pencegahan dan penanganan Proud, meskipun istilahnya kemungkinan, ini sering sekali fokusnya di fasilitas sehatan ya, kalau Proud, meskipun bisa saja terjadi di aktor atau unsur lainnya, di peserta bisa, di fasilitas kesehatan bisa, di BPJS bisa, di kementerian ataupun yang misi-sisi lainnya bisa ya, tapi KMNK sendiri juga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 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 memang di dalam KMNK juga membentuk satu tim yang intinya memberikan sosialisasi kepada rumah sakit, kepada Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan juga sebagai penguasa bidang kesehatan di wilayah yang masing-masing juga harus peduli terhadap kemungkinan kejadian Proud ini, jadi pencegahan ini harus diperkuat dan terakhir tentang pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur di dalam PRPS 82 memang tidak hanya KMNK jadi di dalam PRPS itu Kementerian Keuangan Kementerian PMK dan lain-lain OJK juga mempunyai fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi namun areanya ini yang beda-beda Kementerian Kesehatan tentunya area pengawasan monitoring dan evaluasinya akan lebih kental pada pelayanan kesehatan yang diselidarkan di dalam JKN jadi ini gambaran secara garis besar bagaimana regulasi-regulasi Kementerian Kesehatan pada organ JKN namun sebetulnya di luar itu secara umum Kementerian Kesehatan ini juga membuat berbagai regulasi yang fokusnya tentunya pada pelayanan kesehatan tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit tentang akreditasi rumah sakit tentang standar pelayanan yang tadi sudah disampaikan tadi RUD yaitu PNPK Kedoma Nasional Pelayanan Kedokteran ini menjadi area kebijakan yang diproses di Kementerian yang sebetulnya juga harusnya segera siap semua dan satu hal lagi mungkin yang terakhir kebijakan-kebijakan di dalam CKN ini juga ada periode yang harus ditinjau ulang jadi memang tidak sekali terbit sudah selesai jadi semua kebijakan ini perlu di review di monitor implementasinya perlu direvisi dan diperbaiki mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon slide-nya sepertinya sudah habis sekali lagi terima kasih saya kembalikan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Ibu Yanni sangat jelas paparannya jadi bagaimana masalah regulasi kemudian bagaimana peserta PDI dan juga ada peran-peran lain yang cukup banyak dari Kementerian Kesehatan yang ini menjadi pencerahan buat kita semua kami persilahkan Ibu Ina muliati dari BN untuk membahaskan bagaimana posisi dan peran program JKN silahkan Ibu Ina terima kasih selamat siang Bapak diri BPJS Kesehatan Ibu Kasum Komaryani dari Kemenkes Prabu Didayah Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kami DGSN menyambut baik kegiatan kegiatan seperti ini dan juga banyaknya acara atau sesi berbagi mengenai SJSN terutama JKN saat ini jadi ini adalah proses edukasi tidak hanya kepada publik tapi juga sesama kita bagaimana kita mengkoordinasikan atau mensinkronkan pemahaman pemahaman dan juga apa-apa saja yang dilakukan selama ini DGSN diberikan detail untuk mungkin yang sebelumnya dulu ini adalah judul yang diminta dari kami DGSN jadi saat ini mungkin saya akan berusaha menjabarkan peran DGSN kemudian secara singkat evaluasi penyelenggaran program JKN yang sudah dilakukan oleh DGSN slide selanjutnya ya nah Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat slide ini tapi kami berpendapat bahwa slide ini harus penting sekali untuk diulang-ulang kembali karena tadi Pak Fahmi sudah menjabarkan dengan sangat baik mengenai tujuan dari JKN ya nah disini jaminan nah disini jaminan ini berdasarkan penjelasan umum undang-undang 40 bahwa jaminan sosial nasional itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan baik karena sakit atau kecelakaan kerja usia lanjut atau meninggal dunia kalau kita bicara konteks JKM berarti kan karena menderita sakit nah ini pernyataan ini sangat luas artinya berarti kita berbicara kebutuhan dasar hidup yang layak seperti apa yang diperlukan atau dipastikan untuk setiap masyarakat di Indonesia kemudian bagaimana memastikan bahwa capupan dari jaminan ini bisa memitigasi hilangnya atau berkurangnya pendapatan nah berarti kita bicara jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial yang lebih besar agendanya di Indonesia kita bicara juga bagaimana memposisikan jaminan sosial ini sebagai bagian daripada transformasi sosial dan ekonomi di Indonesia nah kalau kita menempatkan jaminan sosial seperti itu berarti kan kita melibatkan banyak pemangku kepentingan BPJS kesehatan tentu saja sebagai salah satu pemangku kepentingan Kementes tadi Ibu Yani sudah menyampaikan juga sebagai salah satu regulator jadi tujuan SJSN ini tidak dapat dicapai kalau hanya melibatkan beberapa institusi saja tapi harus melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang memang berkontribusi terhadap keberhasilan dari penyelenggaraan SJSN ini di slide selanjutnya nah ini ini juga asas dan prinsip SJSN yang perlu disampaikan berulang-ulang yang paling yang asas itu ada kemanusiaan manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kita berbicara suatu sistem dimana bisa diakses dan juga dinikmati oleh semua rakyat Indonesia secara merata prinsipnya sendiri kalau kita lihat prinsip pertama itu gotong royong kadang-kadang kita kan terbalik-balik memang jaminan sosial di Indonesia ini berdasarkan prinsip asuransi sosial tapi prinsip asuransi sosial ini diadopsi karena memang kita ingin menerapkan gotong royong jadi karena kegotong royongan inilah makanya dipilih prinsip asuransi sosial dimana setiap pihak berkontribusi terhadap sistem dan negara memberikan bantuan kepada peserta yang memang tidak mampu atau miskin selanjutnya nah ini DGSN selama ini kadang-kadang banyak juga yang menanyakan masih ada yang menanyakan DGSN itu apa jadi DGSN ini dibentuk berdasarkan undang-undang SGSN di pasal 6 disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan SGSN dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DGSN ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden nah komposisi anggota DGSN itu melibatkan semua unsur ada unsur pemerintah kemudian ada unsur topohali kemudian ada unsur pemberi kerja dan juga unsur dari pekerja nah kenapa komposisi ini diperlukan seperti ini karena memang nanti kalau kita lihat tugas fungsi dan mewunan DGSN itu disitu disebutkan mensinkronisasikan kebijakan dan penyelenggaraan nah kalau kita bicara sinkronisasi berarti berarti kan banyak unsur yang terlibat di pelaksanaannya termasuk pemerintah pemberi kerja pekerja dan juga dari masyarakat nah topohali ini sebetulnya untuk menjaring apa aspirasi masyarakat tapi juga menjaring apa yang terbaik yang diberikan atau diperlukan Indonesia untuk sistem jaminan sosial nasional lima unsur pemerintah untuk saat ini adalah dari Kemenko PMK kemudian dari Kementerian Sosial Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja slide selanjutnya nah ini tugas fungsi mewunan DGSN berdasarkan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS jadi kalau kita lihat berdasarkan undang-undang SJSN fungsinya adalah merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN sehingga waktu DGSN memotret kebijakan umum dan sinkronisasi seperti apa yang diperlukan di Indonesia terutama untuk SJSN dalam hal ini JKN kita tidak hanya memotret dari perspektif regulasi saja karena kita bicara sinkronisasi penyelenggaraan kalau penyelenggaraan itu kan berarti kita bicara dari ada perspektif regulasinya kemudian institusinya kemudian juga ada aspek operasionalnya teknisnya kemudian sumber dayanya itu yang dilakukan oleh DJSN jadi tidak hanya memotret regulasi apa saja yang sudah ada atau regulasi apa saja yang diperlukan tapi kami juga memotret secara keseluruhan dari awal sampai ujung desain dan penyelenggaraan JKN nah tugas DJSN diantaranya juga melakukan kajian dan penelitian jaminan sosial nah ini kajian-kajian ini sebetulnya yang digunakan sebagai dasar usulan untuk kebijakan yang diperlukan untuk JKN atau SJSN secara keseluruhan kemudian kami juga mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi TBI dan anggaran operasional BPJS dan mengundang kami adalah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial di undang-undang 24 atau 24 2011 atau nombor BPJS ditekankan kembali bahwa DJSN sebagai pengawas eksternal dapat melakukan monitoring dan evaluasi dan kami juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan menerima laporan pengelolaan program dan keuangan dan juga memberikan konsultasi kepada BPJS jadi sekali lagi dari tugas fungsi tugas dan umur-umur BPJSN di berdasarkan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ini sudah jelas sekali bahwa peran DJSN ini sangat luas jadi tidak hanya dalam regulasi tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi regulasi operasional teknis kemudian SDM-nya dan keuangan kita potret seperti apa kemudian kira-kira kebijakannya seperti apa kemudian kami juga melakukan koordinasi karena kalau kita bicara sinkronisasi berarti perlu koordinasi oleh karena itu selama ini DJSN juga melakukan koordinasi lintas sektor jadi tidak hanya lintas institusi kementerian lembaga tapi kami juga berkoordinasi dengan katakanlah asosiasi-asosiasi profesi terkait untuk pelaksanaan JKN dalam pembicaraan hari ini selanjutnya nah ini ini juga tugas dan undang DJSN sesuai peraturan pelaksanaan undang-undang SJSN dan undang BPJS dasar hukumnya di sebelah kanan ada PP84 kemudian PP46 ada PPJSN tapi secara garis besar kategori aspek-aspek yang dikategorikan dalam peraturan pelaksanaan itu menyangkut kepada kelembagaan tata kelola pelayanan dan kekuasaan peserta dan keuangan itu juga hal-hal yang DJSN potret dan monitoring dan evaluasi dari sejak JKN dilaksanakan di tahun 2014 selanjutnya nah ini proses monitoring dan evaluasi DJSN ini secara singkat kami berusaha menyajikan dengan lebih mudah jadi ada beberapa pemangku kepentingan kita juga ada RDP DJSN selalu hadir di RDP dan memang diundang sebagai salah satu pemangku kepentingan kami juga menerima pengaduan keluar dan selain itu kami juga tentu mendapatkan laporan bulanan tribulan semester dan tahunan dari BPJS kami lakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan juga pengawas eksternal lainnya dalam ini OJK kami lakukan review bersama melakukan analisa dari asalnya hasil analisa dan aduan itu kami juga melakukan pengantauan langsung karena kami juga ke lapangan untuk mengkonfirmasi laporan tersebut setelah itu kami laporkan dalam bentuk laporan MONEF sendiri nah ini ini yang akan kami jadikan dasar juga untuk menilai kinerja dan memutuskan menetapkan indikator kinerja BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan selanjutnya nah ini kami ingin memberikan gambaran saja mohon maaf ini datanya masih sampai April 2020 sebetulnya sudah ada data terbaru tapi ini hanya ingin memperlihatkan bagaimana capaian kepesertaan JKN sampai dengan April 2020 tapi yang paling penting adalah kita lihat misalkan di yang gambar merah itu ya yang kita highlight merah di situ kita bisa melihat bahwa pekerja bukan penerima upah ternyata persentasi cakupan non-aktifnya sekitar 52% ya kan kemudian padahal kalau kita lihat di bukan pekerja itu dia malah lebih aktif 97% walaupun jumlah orangnya kecil ya lebih kecil daripada pekerja bukan penerima upah tapi sebetulnya yang ingin saya coba kita sama-sama gali dari postur tabel ini sebetulnya kita bisa melihat kalau misalkan pekerja bukan penerima upah ini kan ada di mana-mana bukan hanya di Jakarta saja nah kalau mereka ada di mana-mana berarti kita atau dalam pelaksanaan JKN ini juga kita memerlukan pihak-pihak lain yang bisa memantau pekerja bukan penerima upah ini nah karena mereka juga ada di daerah disinilah peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan koordinasi atau pemantauan terhadap pekerja bukan penerima upah juga dan kita lihat juga di poin 4 misalkan penduduk yang didasarkan pemda itu kan tinggi juga ya 95% jadi disinilah kita juga melihat bagaimana peran pemda itu sangat-sangat penting dalam keberhasilan dan juga pelaksanaan JKN nah selama ini mungkin kita sibuk di pusat tapi kita juga harus memastikan kira-kira peran pemda itu seperti apa mulai saat ini dan kedepannya tidak hanya mungkin katakanlah kepatuhan tapi kita juga bicara peserta JKN yang tersebar di seluruh Indonesia berarti kita harus memastikan juga bahwa setiap peserta JKN yang ada di daerah itu mereka mempunyai akses kepada fast cash dan mereka juga mempunyai semacam platform kalau misalkan mereka mau melakukan pengaduan atau mereka misalkan kalau dalam hal ini PBPU menjadi jatuh miskin bagaimana mereka bisa menjadi penerima bantuan iuran nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang juga harus dipastikan di tingkat pemerintah daerah selanjutnya ini perkembangan kepesertan JKN ini juga hanya memperlihatkan saja bagaimana ternyata komposisi kepesertan JKN itu sebetulnya banyak sekali yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah jadi pemerintah itu mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk memastikan bahwa masyarakat itu mempunyai akses kepada jaminan kesehatan nasional jadi kalau selama ini mungkin banyak di media yang mengatakan pemerintah tidak peduli kepada masyarakat sebetulnya itu tidak benar dari potret ini juga kita sudah melihat bagaimana peran pemerintah sangat besar dan sangat peduli kepada kesehatan masyarakat selanjutnya selanjutnya mohon ya nah ini pendapatan iuran BPJS kesehatan sampai dengan April 2020 ini mungkin hanya gambaran saja jadi dari perhitungan analisa kami sampai dengan April 2020 itu tercapai sekitar 34% daripada target yang diharapkan di tahun 2020 tapi dengan adanya COVID ini kita juga harus melihat lagi bagaimana postur selanjutnya slide berikutnya ini pembayaran manfaat jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi dengan iuran dengan manfaat kita bisa melihat bahwa memang pembayaran manfaat atau pembayaran untuk lain itu jauh lebih besar daripada iuran yang diperoleh oleh BPJS kesehatan yang kita lihat juga di sini bagaimana postur antara rawat jalan atau rawat inap tingkat pertama dengan tingkat lanjutan itu sangat berbeda jauh jadi mungkin ini juga salah satu hal yang memang termasuk dalam perubahan sistemik yang perlu diperbaiki ke depannya selanjutnya ini yang tadi claim ratio jadi kami hanya ingin menunjukkan saja bagaimana pendapatan iuran dengan biaya manfaat ternyata claim ratio waktu di April itu sekitar 81,73% jadi kalau kita melihat trennya di Januari Februari Maret dan April bahwa tren pendapatan iuran dengan biaya manfaat ini kayaknya terbalik ini harusnya ini terbalik mohon maaf ini harusnya yang pendapatan iurannya lebih kecil daripada biaya manfaatnya selanjutnya nah ini yang kami potret jadi tantangan penyelenggaraan JKN ini kita lihat bahwa ternyata memang regulasi pertama ya regulasi kadang-kadang mungkin banyak regulasi tapi belum terlalu terkait satu sama lain tadi Ibu Yeni sudah menyampaikan bahwa ternyata di regulasi itu juga ada beberapa regulasi lain memang yang diperlukan nah disinilah DJSN berusaha melakukan berusaha dan juga sudah melakukan sinkronisasi kira-kira regulasi ini perlu dikaitkannya dengan yang mana kira-kira regulasi mana yang ada sedikit tumpang tinggi kira-kira regulasi mana yang ternyata tidak in line dengan katakanlah regulasi di atasnya itu yang DJSN sudah coba potret dan kita juga sudah melakukan analisa dan juga memberikan rekomendasi apa saja yang diperlukan untuk pembenahan regulasi ini yang kedua dari perspektif ekonomi kita kembali lagi lihat lagi sebetulnya ini terkait dengan di bulatan di sebelah kirinya desentralisasi kenapa desentralisasi di kita agak highlight karena kan di Indonesia memang sudah ada desentralisasi dimana pemerintah pusat juga mempunyai limitasi terhadap pemerintah daerah walaupun di beberapa aspek pemerintah pusat masih punya peran yang sangat besar tapi desentralisasi ini kita tidak bisa mengabaikan begitu saja karena ini adalah faktor penting dimana pelaksanaan JKN ini perlu memang didukung oleh pemerintah daerah jadi mungkin selama ini kita tidak terlalu fokus dengan bagaimana peran pemerintah daerah tapi perjalanan selama 6 tahun pelaksanaan JKN itu membuktikan bahwa peran pemerintah daerah itu perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan JKN karena kuncinya sebetulnya ada di tingkat daerah nantinya tidak hanya kepada bagaimana cakupan pesertanya tapi kita juga bicara bagaimana penyediaan sarana dan perasanannya di daerah sehingga tujuan penyelenggaraan JKN ini bisa tercapai dimana masyarakat bisa mendapatkan akses kepada fasilitas kesehatan dan juga kesehatan apabila mereka memerlukannya kemudian tantangan yang ketiga demografi penduduk kita memang menua walaupun tidak terlalu secepat dengan negara lain seperti Singapura Korea tapi penduduk kita menua dengan penduduknya menua berarti biasanya tingkat kesehatan itu akan sedikit menurun sehingga nanti mungkin akan menambah juga dampak kepada bagaimana pembiayaan dan juga desain kesehatan yang diperlukan ke depannya kemudian di lineal kita mungkin masih kurang pemahamannya mengenai jaminan kesehatan nasional nah disinilah fungsi sosialisasi edukasi juga diperlukan karena kembali kita itu menyiapkan sistem jaminan kesehatan nasional bukan hanya saat ini saja tapi sistem jaminan kesehatan nasional yang akan sustain untuk jangka panjang oleh karena itu proses edukasi dan sosialisasi kepada generasi yang muda juga perlu dilakukan sehingga mereka sudah mempunyai kesadaran mengenai pentingnya jaminan kesehatan nasional ini mulai dari saat ini dan itu adalah proses yang sangat umum dilakukan di beberapa negara lain juga ini bagian daripada bagaimana mengubah cara pikir dan pola hidup masyarakat termasuk di Indonesia nah yang paling penting lagi informal sektor atau kalau kita kita bicara pekerja bukan penerima upaya atau secara garis besar informal informal sektor di kita porsinya masih sangat besar tenaga kerja di Indonesia ya kan sekitar 60% lebih nah bagaimana dengan dengan karakteristik pekerja yang seperti ini kalau misalkan mereka masuk ke program JKN dengan aturan seperti yang ada saat ini apakah memang masih cocok ataukah perlu kita lakukan review atau kaji ulang kembali yang keempat keseimbangan tujuan sosial dan kemampuan untuk kemauan untuk pendanaan sistem ini sebetulnya terkait dengan frasa dimana di undang-undang itu disebutkan tadi jaminan kesehatan dan juga asuransi sosial ini kan agak yang berbeda karena asuransi sosial itu berdasarkan berbasis resiko sehingga nanti hitung-hitungannya juga berbeda bagaimana kita juga menyeimbangkan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dan juga mengenai kesehatan sehingga mereka dapat terhindar dari katakanlah kehilangan pendapatan kalau mereka jatuh sakit tapi di sisi lain karena ini berbasis gotong royong dan setiap peserta juga membayar bagaimana iuran itu bisa disinkronkan dengan manfaat sehingga masih tetap terjangkau oleh peserta reformasi industri pendukung diperlukan karena memang kalau desain yang bagaimanapun bagusnya tapi kalau industri pendukungnya tidak mendukung tidak akan bisa jalan sehingga tadi Pak Biru sudah memetakkan tata kelola ekosistem JKN jadi itu juga yang memang harus disiapkan untuk penyelenggaraan JKN atau sebetulnya mungkin sudah disiapkan tapi perlu dibenahi dan kita perlu ingat bahwa jaminan kesehatan nasional ini bukannya satu kali di desain kemudian selesai tapi mungkin ini nanti akan tetap berevolusi beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga kalau kita lihat peraturan-peraturan yang ada saat ini akan dilakukan peninjauan-peninjauan ulang termasuk untuk perspektif keuangannya kemudian yang di sebelah kiri keuangan investasi manajemen resiko nah ini adalah bagian daripada tata kelola BPJS kesehatan yang juga nanti harus diterapkan GRC tadi Pak Dirut juga sempat menyampaikan apakah kita bicara tata kelola BPJS atau tata kelola JKN kalau untuk penyelenggaran JKN itu yang perlu didesain pertama kali adalah tata kelola jaminan kesehatan nasional tentu saja tata kelola BPJS kesehatan itu juga tetap harus ada tapi itu merupakan sub-set merupakan bagian dari tata kelola jaminan kesehatan nasional karena seperti yang tadi kita sudah sampaikan banyak sekali ternyata penampu kepentingan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan JKN ini oleh karenanya yang perlu kita pastikan sekarang adalah tata kelola jaminan kesehatan nasionalnya sendiri kita mulai potret dari perspektif regulasi operasional institusional teknis dan kemudian juga SDM slide selanjutnya nah khusus untuk yang JKN jadi ini juga pengalaman dari beberapa bulan belakangan jadi sebetulnya kita juga harus kembali lagi ke amanah undang-undang SJSN ini adalah bagian daripada upaya pembendahan penyelenggaran jaminan kesehatan nasional jadi amanah undang-undang SJSN di pasal 19 itu disebutkan jaminan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial jadi jaminan kesehatan itu yang merupakan ketakang lahak tapi juga berdasarkan prinsip asuransi sosial berdasarkan basis resiko dan ekuitas berlaku untuk semua orang dan disitu di pasal 19 R2 juga disebutkan bahwa pemilihan ini perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan sehingga yang perlu didefinisikan adalah kebutuhan dasar kesehatan dan ini yang sebetulnya sudah masuk dalam Perpres 64 2020 dimana pemerintah memang sudah mencanangkan kajian-kajian mengenai kebutuhan dasar kesehatan dan juga kelas standar sampai akhir Desember 2020 dan diharapkan nanti pelaksanaannya bisa dilakukan selambat-lambatnya sampai 2022 tapi ini proses yang masih berjalan dan memang memerlukan ke ke apa ya ke ke ikutsertaan semua pihak oleh karena itu DJSN dan juga Kemenkes dan BPJS Kesehatan dan juga kementerian lainnya yang terkait kementerian keuangan dan juga PMK kementerian sosial itu kita melakukan diskusi-diskusi dan juga diskusi teknis maupun sedikit operasional untuk penyiapan-penyiapan hal ini karena kita memotret bukan hanya dari dasar teknisnya saja atau kajian akademiknya saja atau dari kajian regulasinya saja tapi kita juga memotret dari kira-kira kalau ini diterapkan nanti operasionalnya seperti apa sumber daya yang diperlukan itu seperti apa sumber daya itu termasuk sumber daya manusia manusia baik tinggal satu slide lagi sepertinya selanjutnya nah ini ekosistem penyelenggaran JKN yang memang nanti harus disiapkan jadi untuk penyelenggaran JKN ini ekosistem yang diperlukan adalah pertama regulasi nah tapi ini semuanya harus terintegrasi jadi kalau kita melihat ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu harus dikaitkan satu sama lain ini bagaimana sebetulnya regulasinya nanti walaupun misalkan nanti regulasinya dikeluarkan dalam level-level yang berbeda atau mungkin dari institusi yang berbeda tapi harus dipastikan kesinkronisasinya ini ini yang dilakukan dan dilakukan di JSN saat ini kita coba lihat sinkronisasi ekosistem untuk membangun untuk mendukung penyelenggaran JKN ini jadi dari perspektif regulasi yang seperti saya sampaikan tadi kita sudah memotret regulasi dan juga adanya disharmonisasi atau keperluan harmonisasi diregulasi sendiri atau regulasi apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya secara institusional kita juga sudah petakkan institusi-institusi mana yang memang harus terlibat dan institusi mana yang perlu dikatakan menjadi player yang paling utama dalam pelaksanaan JKN ini operasional kita berbicara mengenai sarana dan prasarananya dan termasuk ini bagaimana peran PEMDA dalam pelaksanaan JKN ke depannya teknisnya ini termasuk dari internal di BPJS kesehatan sendiri kita bicara mengenai tata kelola BPJS kesehatan yang juga kita potret untuk mendukung penyelenggaran JKN kemudian sumber daya kita jangan lupa sumber daya yaitu adalah tenaga-tenaga kesehatan dan juga katakanlah tenaga-tenaga BPJS kesehatan baik di daerah maupun di pusat selain itu tentu saja dari perspektif keuangan yang memang harus disediakan juga jadi kalau kita lihat dari ekosistem penyelenggaraan JKN yang memang perlu dibangun secara terintegrasi regulasi institusi operasional teknis sumber daya sudah jelas sekali bahwa ini bukan hanya tugas satu institusi bukan hanya tugas BPJS kesehatan atau KMMK atau DJSN tapi ini adalah tugas bersama karena tanpa bersama-sama akan sulit sekali kita memastikan keberlanjutan program JKN ini nah di mana peran masyarakat peran masyarakat itu ada di mana-mana dalam regulasi misalkan memberikan masukan kira-kira seperti apa sih yang diinginkan aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal institusional mereka juga bisa memberikan masukan kira-kira institusi itu kinerjanya seperti apa sekarang operasional bagaimana pelayanannya saat ini teknis bisa saja memberikan masukan mengenai kinerja BPJS kesehatan selama ini sumber daya juga mengenai bagaimana tenaga-tenaga kesehatan selama ini jadi kita perlu menyadari bahwa penyelenggaran JKN ini sukses atau tidaknya tergantung kepada kita semua jadi saya sangat saya dan DGSN secara umum menyambut baik sesi-sesi dan kegiatan seperti ini karena ini ini adalah masalah yang perlu kita sama-sama benahi dan kita soroti dan kita carikan solusinya bersama-sama jadi kembali lagi saya ingin tegaskan prinsip SJSN gotong royong jadi gotong royong itu tidak hanya dalam perspektif keuangan saja tapi juga perspektif gotong royong dalam membangun dan memastikan penyelenggaraan JKN ini dapat diselenggarakan dengan baik tanpa membahayakan pihak manapun termasuk negara tapi juga dapat memenuhi tujuan yang diinginkan yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk kesehatan sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan tidak menerima pengurangan pendapatan kalau mereka sakit selanjutnya nah ini tindak lanjut yang sebagai potret dari tadi yang perlu dilakukan pertama adalah harmonisasi regulasi kemudian desain tata kelola untuk memperjelas peran tugas dan fungsi setiap pemangku kepentingan penerapan tata kelola yang baik manajemen risiko dan kepatuhan oleh BPJS kesehatan kemudian transparansi pengelolaan aset investasi keuangan dan pelaporan review desain iuran dan manfaat dan ini yang paling penting lagi integrasi proses bisnis sistem data dan administrasi jadi karena ini terkait lagi kepada ekosistem yang tadi ekosistem yang tadi itu melibatkan lintas pemangku kepentingan sehingga integrasi proses bisnis dan sistem data administrasi ini perlu dipastikan untuk efektivitas pelaksanaan dan juga layanan kemudian peningkatan koleksi iuran peningkatan kepatuhan edukasi dan komunikasi publik dan tentu saja kita juga penguatan monitoring dan evaluasi saya rasa itu yang slide terakhir dari kami ya terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu saya kembalikan kepada Om Moderator terima kasih Bu Ina pesertanya masih terus bertambah ini terima kasih dan karena pertanyaan diutamakan untuk wartawan mungkin untuk lebih cepatnya para wartawan sudah bisa kasih unjuk tangan resen pakai icon atau bisa mengirim WA ke apa namanya ke tim humas sehingga bisa kami baca sebelumnya selanjutnya untuk pembicara terakhir kami persilakan dari Prof. Budi Hidayat yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang sistem JKN kita di sini JKN dibandingkan dengan sistem jaminan sosial nasional lainnya di negara-negara lain sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang perbandingan sistem tersebut dan kita bisa menjadi lebih paham bagaimana tentang sistem jaminan sosial nasional tersebut dan ini penting sekali karena buat Indonesia masih hal yang baru silakan Prof. Budi 15 menit baik terima kasih Pak Nasihin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Giroud BPJS Yang terhormat Bu Yani Kala Pusat Jaminan Kesehatan KAMKES Ibu Ina DDSN dan juga para peserta diskusi khususnya semua yang hadir dalam diskusi hari ini nah tadi kita udah tahu peran dari masing-masing kelembagaan BPJS ngapain Kementerian Kesehatan berbuat apa dan DDSN perannya seperti apa dalam tata kelola sistem jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia saya gak punya slide jadi saya gak akan menyajikan slide Pak Moderator yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebuah konsep jaminan kesehatan nasional apakah yang ada di Indonesia itu hanya ada di Indonesia gimana komparatifnya dengan sejumlah sistem jaminan di negara lain kenapa Indonesia namanya kayak gini jaminan kesehatan nasional kenapa ada orang bilang ini kan asurasi kesehatan sosial ada orang bilang ini kan asurasi kesehatan wajib nah karena ini kita bicara dengan para media saya perlu pakai bahasa yang sederhana saja saya perlu bicara yang gak pakai regulasi gak pakai apa intinya adalah konsep yang keluar dari kepala yang pertama bahasa kerennya jaminan kesehatan itu adalah mekanisme perpindahan risiko dari siapa risiko yang tadinya dimiliki oleh individu menjadi risiko yang nanti dimiliki oleh kumpulan jadi ini adalah transfer risk kenapa demikian kalau risiko itu terjadi pada diri seseorang dan itu terkena pada orang tersebut maka itu akan bisa menjadi berat buat orang yang kena risiko dalam teori modern maka disebut bagaimana manajemen risiko bisa dilakukan nah salah satu manajemen risiko yang bisa kita kerjakan adalah mentransfer risiko tadi risiko yang tadinya hanya dimiliki oleh individu menjadi risiko yang dimiliki oleh orang lain nah mekanisme transfer itulah yang dikenal dengan sistem jaminan asuransi ada juga manajemen risiko gak melalui transfer caranya menghindar nah pertanyaannya bisakah dalam konteks kesehatan risiko itu dihadapi oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir dirahim ibunya keluar di muka bumi langsung ada risiko dan kalau itu terjadi pada diri seseorang dan risiko itu dikendalikan sendiri maka orang tersebut harus menanggung risiko tersebut nah risiko sakit itu hadir dari mulai kita lahir sampai kita meninggal saat ini kita bisa ikut zoom sehat walafiat alhamdulillah belum tentu besok kita bisa ngikutin seperti ini nah risiko tadi sifatnya gak pasti buat individu-individu seseorang tapi menjadi pasti ketika kita bicara kelompok Indonesia hari ini saya bisa bilang ada orang yang sakit jantung siapa yang kena sifulan yang bersangkutan menderita coba bayangkan kalau yang bersangkutan gak punya stim jaminan akan handling sendiri risiko tersebut nah disinilah sebuah konsep jaminan yang sebenarnya kalau kita termati dalamnya itu sebuah nilai warisan budaya nyanyak moyang kita saling tolong menolong kita gak tahu apakah risiko itu terjadi pada diri kita atau tidak tapi kita tahu cara mekanismenya yaitu kita transfer risiko ini supaya ada saling share coba bayangkan orang yang saat ini menderita penyakit jantung kalau seandainya dia gak punya JKN kalau seandainya dia gak punya jaminan dia sendirilah yang menanggung nah inilah konsep dasar bahwa sistem jaminan adalah sebuah mekanisme bagaimana transfer risiko dari risiko yang tadi dimiliki oleh individu menjadi sebuah risiko yang dimiliki oleh kumpulan nah apakah mekanismenya seperti ini terjadi di setiap tempat ya terjadi dimanapun nah bagaimana bentuknya macem-macem nah disinilah kita bisa gimana sistem itu didevelop saya bisa men-transfer risiko saya dengan cara membeli produk asuransi komersial yang dijual misalkan bring in life prudential life dan lain sebagainya itu bisa saya lakukan model seperti itu namanya asuransi komersial yang kepersertanya sukarela saya mau beli atau tidak ya sukarela tergantung saya tapi ada sebuah mekanisme dimana kepersertanya itu wajib nah dua perspektif ini maka lahirnya dua konsep sistem jaminan yang sangat mendasar yaitu asuransi kesehatan yang sifatnya wajib yang bahasa internasional itu disebut dengan social health insurance nah kita tuh sering terdebak dengan kalimat asuransi sosial terminologi sosial buat otak kita ada terminologi yang sungguh gak nyaman barang sosial tapi sebenarnya esensinya adalah sebuah produk jaminan yang sifat kepesertanya wajib dan jenis manfaatnya pun diatur secara ketat apakah pola seperti ini ada di masing-masing negara di setiap negara ya ada hampir di seluruh dunia ada cuman dominasi yang mana yang mendominasikan asuransi sosial atau mana yang mendominasikan asuransi komersial kalau kita Indonesia mengambil sebuah pilihan yang disebut dengan SJSN sistem jaminan sosial yang di dalamnya itu ada program jaminan kesehatan nasional yang sebenarnya itu program asuransi sosial yang sifat kepesertanya wajib dan benefit nya itu diatur nah disini kita memberikan porsi signifikan untuk pengembangan sistem jaminan sosial nasional tersebut tapi tidak tertutup kemungkinan produk-produk asuransi komersial yang tadi sifatnya sukarela itu bisa dibeli oleh penduduk Indonesia nah kenapa Indonesia mengambil pola seperti ini bagaimana dengan negara lain coba kalau kita flashback kalau kita lihat di negara lain pun ada mekanisme seperti itu di Amerika mereka lebih menjagokan produk asuransi komersial yang sifatnya sukarela tapi tidak menjagokan asuransi sosial yang sifatnya wajib apa yang terjadi dari sisi kinerja belanja kesehatan melembung status kesehatan penduduknya tidak sebaik negara yang menjagokan asuransi kesehatan sosial sebagai pilihannya dan yang paling memperhatikan lagi konteks kepesertaan yang ada di Amerika adalah lebih dari 20 juta populasinya tidak punya jaminan dimana mereka itu tidak bisa membeli produk asuransi yang sifatnya komersial karena premiumnya sudah terlanjut melejit nah kenapa Indonesia pilih seperti ini nah disitu ada sebuah proses diskusi yang sebenarnya diskusi itu sudah lama terjadi sehingga dituangkan dalam guna-guna HCSN saat ini kita memilih sebuah produk sesuai dengan natural apa yang sebenarnya konteksual cocok dengan Indonesia nah kalau kita lihat desain besar rancang bangun DKN dan dicermati oleh banyak orang di seluruh dunia orang itu akan melihat DKN itu ibarat produksi mobil adalah mobil Mercedes yang sebenarnya ketika dilempar ke pasar konsumen itu akan beli kenapa saya bilang mobil Mercedes spare partnya yang ada di situ benefitnya dan sebagainya itu sudah diakuin dan justru yang saat ini kiblat dunia itu sedang meniru kenapa Indonesia bisa seperti itu yang terjadi adalah kita sendiri sering meng-underestimate kita kita gak puas dengan apa yang terjadi di kita padahal India misalnya sekarang kenapa Indonesia bisa seperti itu nanti Indonesia menjadi satu-satunya negara terbesar di dunia yang menerapkan sistem jaminan sosial dengan single player maka sekarang India pun sudah mulai bermigrasi untuk mikir seperti apa yang terjadi di Indonesia demikian juga dengan China saya bicara negara-negara yang besar populasi yang tadi dan mereka pun sedang bermigrasi untuk mengikuti pola seperti yang ada di kita kalau tadi saya bilang bahwasanya JKN adalah sebuah produk yang desainnya Mercedes cuman disini ada sebuah masalah besar yang tadi sebenarnya sudah didiskusikan yaitu terkait sama bahan bakarnya ketika kita bicara mobil Mercedes bahan bakarnya mesti apa Pak Fahmi kalau bahan bahannya ada premium lama-lama merontok mesinnya nah ibaratnya itulah yang terjadi di kita kita mendesain sebuah produk sistem jaminan yang sebenarnya kelasnya kelas Mercedes hanya saja bahan bakar utamanya itu dari bensin bersubsidi yang notabene itu kelas-kelas premium sehingga lama-kelama itu rontok walaupun tata kelola governor yang tadi sudah di set up itu adalah untuk menjaga supaya program kita itu tidak rontok nah saya akan bicara sedikit terkait dengan pendanaan dari program ini kemudian saya akan masuk bagaimana best practice terkait dengan tata kelola yang terjadi di negara lain apakah kita anomali atau justru kita ngikutin orang atau orang ngikutin kita yang pertama satu hal yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui kita paham tidak ada makan siang gratis dimanapun yang ada adalah bagaimana caranya mendapatkan makan tersebut sama hanya dengan kesehatan kesehatan di negara manapun tidak ada yang gratis harus dicari mekanisnya bagaimana pendanaannya kita jangan salah tafsir misalkan kalau kita tinggal di Inggris enak semuanya sudah dijamin kalau kita tinggal di Ukraina enak semuanya sudah dijamin kalau kita tinggal di Jerman enak semuanya dijamin gratis kelihatannya seperti itu enggak yang sekarang menjadi poin kita adalah bagaimana pemerintah membuat sebuah opsi pendanaan kesehatan sehingga bisa mendanain kesehatan kalau di kita sistem jaminan kesehatan nasional yang kita build up kita mengambil opsi sumber dananya diambil dari dua sumber yang pertama adalah dari kontribusi atau iuran para pesertanya bagi yang mampu yang disebut dengan kelompok non-penerima bantuan iuran nah yang kedua diambil dari mereka yang tidak mampu yang diambil dari APBN yang sebenarnya itu diambil dari sistem pajak nah kenapa Indonesia mengambil dua opsi seperti ini karena pajak kita tidak desain dari awal salah satu penggunanya nanti harus digelontorkan ke sektor kesehatan untuk mendanain jaminan kesehatan yang kelasnya adalah kelas Mercedes tadi nah kenapa di UK mengambil opsi mereka tidak menarik iuran langsung dari peserta tapi dibuat sebuah sistem di mana negara secara otomatik mengambil pajak semua pajak nanti ada porsi yang lari ke kesehatan sekian nah seolah-olah kita yang tidak tahu persis gratis tidak itu didanain dari apa yang sudah dikontribusi oleh masyarakat melalui berbagai jenis macam pajak sama juga yang terjadi di Ukraina kayak gitu kenapa di Indonesia terjadi juga di Korea Selatan terjadi juga di Jerman terjadi juga di negara sebagain Eropa seperti yang ada di Indonesia karena rancang bangun desain teks yang kita miliki dulu-dulu yang tidak memikirkan bagaimana nanti kebutuhannya untuk pendanaan di sektor kesehatan kalau kita mutusin oke sekarang ada masalah yang sangat kritis di kita adalah tunggakan yang selalu menumpuk di kelompok peserta bukan penerima bantuan orang khususnya pekerja bukan penerima upah ini adalah sektor informasi yang memang secara alamiah susah untuk memastikan komplain mereka membayar Iran dan ini pun terjadi di banyak negara dalam konteks bahwasannya kenapa kita tidak memilih seperti model yang NHS atau seperti model yang Ukraina dari sisi funding infrastruktur teks kita tidak kuat infrastruktur kita tidak siap untuk mengambil opsi itu kenapa kita lihat teks rasio kita masih berkisar di angka kurang di 12% padahal sumber APBN kita semuanya difunding sebagian besar diambil dari pajak nah disinilah kenapa kita mengambil opsi bahwasannya pendanaan jaminan itu bagai yang mampu mengiur sendiri yang disebut dengan kontribusi kalau bahasa asuransi komersial disebut dengan premium nah disini bentuk transfer risiko risiko individu mau kita transfer ke orang lain ke kelompok menjadi risiko kumpulan risiko individu tadi sifatnya menjadi pasti karena kita pasti membayar uang tiap bulan tapi risiko sakitnya orang itu tidak pasti hari ini kita duduk barang seperti ini kita tidak tahu besok sakit atau tidak itu risiko yang tidak pasti tapi risiko itu menjadi pasti ketika kita dalam bentuk mengiur nah kembali lagi ke model tadi model iuran apakah ini hanya terjadi di kita di negara lain seperti pola-pola yang saya sampaikan ini tergantung masing-masing pilihan negaranya tapi yang jelas poinnya yang saya sampaikan adalah untuk mendanain pelayanan kesehatan dalam bentuk jenis layanan nanti diterima oleh masyarakat itu tidak gratis poinnya ada di situ tapi ada mekanisme bagaimana sistem harus dibangun kenapa Indonesia memilih bangunan seperti ini karena memang inilah yang sesuai dengan kontekstual apa yang terjadi di kita kita tidak bisa mengandalkan dari semuanya di PBI dengan kata yang sederhana oke kenapa negara nanggung boleh seperti itu seperti sistem yang tadi saya sebut dua negara tapi benahin infrastruktur teksnya baik nah itu dari sisi fundingnya kemudian dari sisi tata kelola yang lain karena kita tadi bilangnya adalah mobilnya mercedes maka berbagai instrumen tata kelola pun di build up yang ada di situ dan itu sejalan dengan best practice yang terjadi dimana-mana contoh misalkan kenapa saat ini ada tim tarif kenapa saat ini tak ada misalkan tim health technology assessment yang tadi disampaikan oleh Bu Kapus kenapa ada regulator yang memayung ini semua karena JKN itu bisnis yang melibatkan banyak pelaku dan masing-masing pelaku itu memiliki konflik kepentingan motif yang beda-beda kalau saya jadi peserta pengennya saya bayar iuran yang sangat murah tapi layanannya luxury kalau saya jadi provider pengennya saya dibayar sangat mahal supaya kalau saya memberikan layanan income saya naik kalau saya menjadi pemerintah saya ingin bayar PBI yang murah tapi kita semua punya misi yang sama yaitu gimana supaya JKN exist sustain dan bisa mencapai tujuannya nah disinilah governance nya di set up contoh yang paling sederhana yang mungkin terjadi dimana-mana adalah skema pembayaran kita mengadopsi skema pembayaran namanya diagnostic relative group apakah itu terjadi di Indonesia ini bukan hanya terjadi di Indonesia di banyak negara yang tadi saya sebutkan semuanya mengadopsi ini kenapa karena itu sebagai salah satu cara gimana kita ngatur spending nya nanti ketika uang yang sudah terkumpul dalam sebuah pot tim jaminan maka uang itu masih di spending mesti dibelanjakan belanja yang amanah yang pas caranya seperti apa atur ada mekanisme payment kenapa enggak fee-for-service saja kalau saya jadi dokter di rumah sakit saya senang bayarnya adalah per DM seperti zaman dulu nah itu ada sejarahnya kenapa kita masuk dari per DM menjadi RG itulah yang pertama kali kita lihat di Amerika di program medikar ketika mereka bayar rumah sakit fee-for-service yang terjadi adalah dana medikar jebol sehingga mereka mengadopsi di RG sebagai alat bayar ketika DHAG dipakai sebagai alat bayar yang terjadi adalah reduksi lama hari rawat nah berita ini nyebar ke seluruh dunia apa yang dilakukan direplikasi kebijakan skema pembayaran DHAG tadi contoh kasus misalkan Australia Australia contoh saya menerapkan ini kemudian sebagian besar negara Eropa juga menerapkan itu dan hinggalah masuk ke kita di Indonesia nah poin yang penting adalah apakah DHAG yang di develop sama dengan DHAG yang ada di develop di masing-masing negara nah disinilah tadi yang tadi disampaikan oleh Bu Yani tim tarif berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita mencocokkan konteksual DHAG agar lain dengan klasifikasi penyakit yang ada di Indonesia karena dari asal-muasalnya yang membangun klasifikasi penyakit cuma ada dua di negeri di dunia ini satu produksi developnya Yale University yang dipakai oleh Hikfa Medicare nah yang kedua adalah DHAG-nya Rusia di area Medicare Hikfa itu yang kemudian direplikasi-replikasi menjadi Australian Refined DRG kemudian Jerman Jerman mengadopsi punya DRG-nya Australia kemudian di adjust juga dengan apa yang terjadi di negara Jerman demikian juga dengan Denmark demikian juga dengan negara-negara yang menerapkan hal seperti itu nah Indonesia pun menuju ke sana kita dulu pinjam sebuah ini grouper dari negara lain yang berlaku di negara yang berkembang dengan menambahkan beberapa elemen yang konteksial dan sekarang di adjust untuk sesuai kebutuhan yang ada di Indonesia itu yang sedang dilakukan nah sekarang yang menjadi isu besar di kita adalah governor-nya sudah disetting tata kelola-nya sudah diterapkan sumber utama pendanaan tadi lama-lama Mercedes kita itu bakalan rontok ketika bensinnya itu habis salah satunya misalkan gara-gara kita itu tidak rutin bayar iuran nah disinilah ada hal penting buat kita semua harus bisa menyadarkan yang kita kerjakan adalah salah satu bentuk konkret ibadah kita di dunia kita mengiur walaupun kita tidak menggunakan layang kesehatan misalkan itulah salah satu doa utama kita buat peserta jadi orang selalu mengharapkan kesehatannya tapi kita pun selalu peduli dengan kesehatannya oleh karena itu bagi mereka yang masuk ke sini wajib mengiur dan selalu berdoa jangan sakit tapi jangan berarti kalau saya sudah mengiur kemudian tidak pakai saya rugi itu salah besar karena yang penting di sini kita adalah sebenarnya ingin mem-build up sebuah solidaritas nasional untuk sementara Pak Moderator demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof. Udi penjelasan yang sangat gampang jelas dari catatan saya ada empat penanya pertama dari WB bisnis Indonesia kedua dari Kitan dari Kompas kemudian Sari Wahyu Ningsi dan yang ketiga Yusminita Nurhani silakan nanti satu persatu mengajukan pertanyaan singkat padat tapi sebelumnya sebutkan nama dan medianya serta ditujukan kepada siapa jadi kita cuma satu sesi saja karena waktunya harus segera berakhir jadi empat penanya sekaligus sebutkan namanya asal medianya dan ditujukan kepada siapa mulai dari WB dari bisnis Indonesia silakan baik terima kasih Pak selamat siang untuk Pak Fahmi dan semua pembicara Bu Ine juga Pak Budi terima kasih untuk kesempatannya saya Wibi dari bisnis Indonesia pertanyaan oh lagi di kosan Pak kurang enak ya mohon maaf ini pertama saya tujukan untuk BPJS Kesehatan dan DJSN untuk Pak Fahmi tadi kan Pak Fahmi menjabarkan kalau apa upaya mengatasi fraud itu jadi salah satu fokus BPJS Kesehatan gitu dan saat ini ada permintaan dari masyarakat kepada BPKP untuk mempublikasikan hasil audit BPJS Kesehatan karena itu merupakan informasi terbuka bagi publik gitu mungkin mau minta tanggapan BPJS Kesehatan dan DJSN soal permintaan itu dari masyarakat karena kan masyarakat juga berhak tahu gitu hasil auditnya bukan hanya pointer yang disampaikan oleh BPKP atau BPJS saja lalu yang kedua mengenai perkembangan data cleansing saat ini progresnya sudah sampai mana lalu jumlah data yang belum terpadankan ini berapa dan targetnya kapan untuk selesai itu aja mungkin mbak terima kasih banyak terima kasih selanjutnya silakan Intan dari Kompas iya halo selamat siang siang silakan Intan iya selamat siang saya ada beberapa pertanyaan terutama pertanyaan untuk Pak Fahmi Pak Fahmi tadi kalau melihat data dari Bu Ina itu kan menyampaikan peserta non aktif itu cukup besar di segmen PBPU setelah saya baca juga ternyata di PPU juga cukup tinggi Pak ini sebenarnya upaya apa yang kemudian dilakukan BPJS untuk bisa mengatasi tingginya jumlah peserta non aktif ini juga mungkin beberapa yang menunggak Pak apalagi setelah ada pandemi ini kemudian yang kedua bagaimana langkah strategis untuk monitoring pelanggaran dan keceruangan tadi mungkin soal dana jaminan sosial di daerah ini seperti apa dan yang ketiga untuk Pak Fahmi dari data yang saat ini dari data yang sudah ada saat ini berapa jumlah peserta yang turun kelas ya Pak ya pas ke perpes 75 kemarin kemudian juga sekarang perpes 64 ini diterbitkan dan pertanyaan berikutnya untuk Bu Yani Bu Yani dari penurunan kelas itu tadi kan mungkin dari dari keterangan dari Pak Fahmi apakah ada kecenderungan kebutuhan layanan kesehatan kelas 3 jadi meningkat dan mungkin saat ini jumlah tempat tidur yang tersedia untuk kelas 3 ini ada berapa ya Bu dan apakah juga ada data soal waktu tunggu ruang rawat inap khususnya untuk kelas 3 ini dan yang terakhir untuk Bu Yani saat ini bagaimana update untuk penyelesaian PNPK juga soal layanan kesehatan dasar kapan target dan kapan target ini akan selesai terima kasih Ibu Bapak semua oke terima kasih intan selanjutnya Sari Wahyuningsih ini dari mana ini silahkan disebutkan nama dan dari mana serta untuk siapa pajaknya boleh ditampilkan silahkan apakah monitor kalau tidak ada kita lanjutkan ke Yusminita Nurhani dari media mana dan ditujukan ke siapa pertanyaannya silahkan Yusminita belum monitor silahkan langsung aja dijawab Pak Dirut silahkan terima kasih Pak monitor Pak Nasihin dari Mas Libi sebenarnya kita pengen tahu juga kos-kosannya Mas Libi ini biar kelihatan alamnya ditampilkan di Mas Libinya mungkin karena belum mandi aja mungkin kali Makasih Mas Libi terkait dengan BPKP jadi kami sampaikan bahwa BPKP itu melakukan audit tujuan tertentu atau selalu dikenal sebagai audit investigasi itu atas permintaan atau penugasan kementerian keuangan jadi BPKP melakukan tugas itu dan kemudian melaporkan kepada kementerian keuangan kami pun BPJS Kesehatan mendapat tembusan kemudian kementerian keuangan minta BPJS tindak lanjut rekomendasi-rekomendasinya untuk diselesaikan di area BPJS Kesehatan tentu ada area yang di luar BPJS Kesehatan menterian lembaga terkait jadi kalau ditanya apakah ini informasi terbuka atau tidak saya tidak pada posisi menjawab itu yang pasti BPJS menjadi objek pemeriksaan dan kami dengan sangat terbuka menerima proses itu dan kemudian setelah dilakukan audit BPKP melaporkan sesuai dengan penugasan atau permintaan dari Menteri Keuangan dan BPJS dapat tembusan selanjutnya BPJS dipanggil oleh Menteri Keuangan untuk mendengarkan hasil itu dan setelah itu untuk menindaklanjuti kemuan tersebut itu kira-kira gambarannya kemudian soal data perinsing memang pada saat BPKP turun ada data-data yang secara administratif harus dibenahi ada data peserta PBI yang tidak ada NIK-nya tidak lengkap kalau pun ada tidak lengkap apa namanya digit-nya dan seterusnya dan itu dari sisi BPJS sudah dikerjakan dan sudah menyampaikan final pekerjaannya November tahun lalu kepada pemerintah kepada BPKP tinggal ada keputusan yang harus diambil terhadap data yang memang secara administratif NIK-nya BPJS tidak dapat melakukan lebih lanjut karena ada beberapa data yang terkait dengan misalnya di Papua Papua Barat yang proses cleansing-nya butuh waktu lebih lama tapi dari sisi BPJS sudah selesai sebetulnya dan sudah ada menurut ulang dengan tim BPKP terhadap apa menjadi penugasan kepada BPJS selanjutnya memang diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Mbah Terkait kemudian dari Mbak Intan terkait dengan peserta non-aktif betul ya Mbak Intan peserta non-aktif ini kan isu yang terus menerus terjadi khususnya PBPU jadi memang dalam konteks itulah DPR selalu melihat dari sisi bahwa peserta PBPU non-aktif ini khususnya yang dominasinya di kelas 3 itu diasumsikan jangan-jangan ini mereka yang miskin tidak mampu walaupun kita tidak bisa meyakini karena perlu di data secara khusus namun demikian kalau kita bicara non-aktif pasti kita melihat selalu dalam kategori satu memang mereka not able to pay memang tidak mampu bayar tapi yang kedua bisa saja mereka miliki ability to pay kemampuan membayar tapi tidak ada willingness untuk membayar jadi kita harus pisahkan dulu mana yang memang not able to pay mana yang tidak punya keinginan membayar ini perlu pendataan lebih lanjut karena isu tentang kemungkinan adanya exclusion error artinya mereka-mereka yang seharusnya menjadi peserta PBI tapi tidak terdaftar itu kan selalu menjadi diskusi setiap kali kita rapat dengan terdapat dengan DPR namun seperti disampaikan oleh Bu Yanni tadi dalam proses pendataan pendataan peserta PBI misalnya kita menerima apa yang kemudian didata oleh KEMSOS disampaikan ke Kesehatan Kesehatan juga tidak bisa merubah data itu kemudian mendaftar ke BPJS Kesehatan jadi kalau pertanyaannya tentang PBPU yang tinggi itu ada kemungkinan di dalamnya kelompok yang disinyalir not able to pay tapi prinsipnya BPJS bekerja keras untuk melakukan meng-collect yuran collect yuran kita terakhir angka cukup bagus sudah di atas 60% caranya apa tadi kalau ditanyakan tentu upayanya untuk saat ini persuasif kita melakukan yang dikenal dengan tele-collecting kemudian menempatkan kader-kader JKN di kecamatan-kecamatan atau di daerah-daerah yang serta menunggu yang tinggi untuk kemudian mengunjungi bukan debt collector yang sebagaimana diinformasikan sama ini karena kader JKN itu fungsinya tiga mengingatkan membayar yuran yang kedua membantu proses pelayanan kalau ada masalah menjadi channel komunikasi kami langsung di masyarakat kemudian yang ketiga kaitannya dengan membantu kalau membutuhkan pelayanan itu upaya persuasif yang dilakukan nah namun demikian sebagaimana yang KPK juga sampaikan KPK menyarankan agar ada upaya-upaya yang bersifat penegakan sanksi kepada serta bukan penerima upah yang sudah mendaftar apalagi kalau kemudian mereka sebetulnya mampu hanya memanfaatkan kemudian setelah menggunakan tidak bertanggung jawab untuk terus-menerus membayar yuran nah ini kalau ditanya upaya itu saat ini itu juga rekomendasi BPKP juga untuk ditindaklanjuti memang sedang disusun impress impress untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintah pelayanan publik sehingga nanti ini kami bayangkan ya dibayangkan IT sistemnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi sehingga manakala masyarakat mendatangi satu pelayanan publik tertentu akan selalu muncul dulu notifikasi bahwa ini belum bayar yuran tinggal apakah masuk tahapan berikutnya bahwa tidak akan dilayani atau warning dulu diberikan dalam setahun-setahun ini yang sedang didiskusikan di internal pemerintah jadi kita juga ingin masyarakat juga tidak terlalu kaget dengan sistem yang enforcement yang sangat kuat tapi upaya untuk menuju itu sedang dilakukan dan ini sangat berhasil di berbagai negara sangat berhasil misalnya di Korea Selatan itu kira-kira beberapa tahun lalu jauh lebih rendah kolektabilitasnya dengan pendekatan persuasif masih kita 25-30% sekarang sudah 90% tapi memang kuat mereka bisa melakukan debet memaksa debet rekening seorang atau orang terdaftar kemudian ada rekeningnya semua perbankan di cek ada uangnya langsung digrep aja diambil itu itu contoh saja yang apakah bisa kita lakukan kondisinya atau tidak kita belum tahu kemudian yang kedua kalau kaitannya dengan dana DGS kalau kita bicara sistem tadi kami sampaikan lapisan yang kami buat itu kan sangat rapat sebetulnya ada lapis pertama berkas masuk di cek kalau berkasnya tidak sesuai dikembalikan kemudian kalau sudah masuk ada verifikasi digital di cek lagi sesuai tidak dengan logik sistem verifikasi yang ada kalau juga sudah selesai tetap ada review pasal verifikasi bahkan terakhir ada audit oleh pengawasan internal kami terhadap yang dilakukan oleh jajaran BPJS di daerah yang kita dengar audit BPKP audit BPK audit oleh OJK pada kadang tertentu juga ada research dari kedeputian pencegahan KPK yang kemudian setelah saringan itu mungkin masih ketemu beberapa hal tapi tidak signifikan sebetulnya dari total yang sudah dicegah oleh teman-teman kalau bertanya bagaimana kita semakin mengoptimalkan saat ini kami sudah mengembangkan dan kami mohon bantuan media mensosialisasikan masyarakat kami punya whistleblower system jadi silakan laporkan semua apapun yang dicurigai adanya fraud adanya kecurangan silakan dimasukkan di website kami di whistleblower system laporkan kami butuh juga pengawasan dari masyarakat informasi dari masyarakat di samping tadi detection fraud system kita atau departemen anti-fraud kita jalan di setelah struktural di lapangan tapi kami butuh juga informasi-informasi yang ada langsung yang masyarakat ketahui kemudian kalau total penurunan peserta dari seperti yang kami sampaikan kemarin pada Sarapat Kerja dan RDP-DPR itu angkanya sekarang ini penurunannya 7,54% dari total peserta PBPU tapi di samping penurunan juga ada peningkatan ada peningkat peserta yang naik kelas juga 0,53% jadi angka ini masih sesuai dengan perhitungan kami kami menghitung bahwa pengalaman 2016 adanya penesuaian Iran kemudian kemudian ada teori yang namanya demand plasticity itu juga kira-kira 15% di akhir tahun kalaupun ada penurunan saat ini sebetulnya angkanya sudah cukup matang dengan melihat PPRES 82 kemarin yang iurannya 160 ribu kelas 1 kemudian 110 ribu kelas 2 itu penurunannya sampai kemarin sampai 3 bulan itu sekitar 7,54% nah kami pada prinsipnya membuka kesempatan kepada masyarakat yang merasa bahwa iuran kelas 1 dirasakan tinggi iuran kelas 2 dirasakan tinggi silahkan kalau ingin turun kelas jadi ada program kami yang namanya super praktis di bulan ini dan bulan depan yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan pindah kelas sama ini soal perpindahan kelas karena harus menata kapitasi menata puskesmas atau FKTP-nya itu baru setelah masuk satu kelas baru bisa satu tahun bisa pindah kelas sekarang kami buka dengan lebih cepat paling lama satu bulan sudah bisa malahan selama bulan Mei Juni ini hari ini mendaftar hari ini pun kami layani untuk persiapan proses administrasinya jadi prinsipnya apapun yang masyarakat rasakan baik dalam konteks gotong royong itu kita terbuka by system tapi kalau by konsep tadi pelopuk di sampaikan ibu ini juga sampaikan bagaimana gotong royong besar ini bisa terbangun prinsipnya kita dua hal yang selalu kita sampaikan bahwa protection and sharing kalau menjadi peserta artinya Anda memproteksi diri Anda kemudian mungkin tidak terpakai tapi suatu saat setiap orang tidak mungkin tidak mengalami gangguan kesehatan pada saat itu Anda butuhkan Anda terproteksi tentu dengan behavior dan harapan masing-masing di kelas mana merasa cocok dilayani untuk saat ini kalau nanti ada kelas standar itu akan berbeda yang kedua sharing walaupun Anda tidak menggunakan sebetulnya pada hari ini Anda berserakok sharing membantu yang lain yang sedang sakit itu saja Pak Masin yang bisa saya jawab terima kasih Pak Ibu Yanni silakan ada dua pertanyaan ya terima kasih Bu Intan dari Kompas ini jawaban saya ini sangat terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dirut tadi tentang penurunan kelas dari PBPU jadi menurut Pak Dirut kan tidak semuanya turun kelas bahkan ada yang naik kelas yang turun kelas tadi hanya 7,5% jadi kalau ditanya bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur memang ini menyangkut antara demand dan supply khususnya untuk kepesertaan CKN pada kelas 3 tapi sekali lagi untuk kapasitas kelas 3 rumah sakit ya dalam program CKN ini sebetulnya kelas 3 ini prosentase yang terbesar tempat tidur di rumah sakit sekitar informasi dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sekitar 47% untuk tempat tidur kelas 3 lalu yang kedua ini juga mengenai standar pelayanan klinis atau medis di mana standar pelayanan medis ini adalah kewenangan dari organisasi profesi untuk menetapkan standar-standar pelayanan tersebut jadi sebetulnya bukan Kementerian Kesehatan prosesnya pun dilakukan oleh para dokter tersebut yang mana nanti pengesahannya memang melalui Menteri Kesehatan tidak semua pelayanan dibuat PNPK memang dipilih yang paling banyak volumenya banyak high volume high risk dan lain-lain targetnya adalah 74 PNPK saat ini sudah selesai 40 24 dalam proses dari 24 dalam proses 14 sudah finalisasi jadi ini kelihatannya para dokter juga ngebut sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa PNPK ini harus diselesaikan tentunya Kemenkes sangat kooperatif dan mendukung pada para profesi untuk segera menyelesaikan PNPK demikian Pak terima kasih Bu Yanni karena waktunya sudah melebihi dari jadwal mohon maaf para pembicara lain jika tidak diberi kesempatan closing juga terima kasih pada seluruh peserta disini ada wartawan ada para dokter ada dari FASKES juga dari BPJS jadi peserta sangat beragam tadi juga saya lihat ada Pak Umar Wahid kemudian Pak Gazali Situ Morang juga terima kasih atas partisipasinya terima kasih kepada Pak Dirut Bu Yanni Bu Kapus Ibu Ine terima kasih terima kasih atas presentasinya luar biasa terima kasih sama-sama waktunya mohon izin Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak Assalamualaikum Ibu Ine terima kasih semuanya semua peserta mohon maaf gak bisa nyapa satu persatu Assalamualaikum Assalamualaikum kalau ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Assalamualaikum ada serial lain mudah-mudahan bagi yang berkini ada 5 seri mohon pamit pamit terima kasih terima kasih banyak pembicara terima kasih ijin pamit semuanya ya prof sihat-sihat ya sihat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih